Caren Delano beri pujian saat Fuji tampil di atas panggung yang pertama kali, sebagai fashion show IFA Indonesia, tak hayal frestasi Fuji banyak disorot oleh artis ternama salah satunya Caren Delano, seperti yang kita ketahui sosok Fuji yang kini sedang melambung tinggi tak heran Fuji mengikuti berbagai acara terkenal. Caren Delano tak menyangka Fuji mempunyai frestasi sebagus ini, selain itu kerja keras sebagai kuda, menjadi kalimat yang tepat untuk menggambarkan sosok Fuji anti-utami. Baru saja pulang dari liburan sambil kerja ke Turki, artis muda ini sudah terlihat hadir dalam sebuah acara fashion. Tak hanya sebagai tamu undangan, Fuji hadir sebagai model yang berlenggang di atas runway acara tersebut. Lewat akun Instagram pribadinya, artis cantik ini mengunggah foto dirinya ketika menjadi model di acara fashion tersebut. Sebagai model, Fuji tentu tampil memeragakan busana yang dibuat dari desainer. Menariknya, kali ini Fuji tidak mengenakan busana dari desainer profesional, melainkan dari anak sekolah yang baru duduk di kelas 8 SMP, loh. Walau tidak datang dari desainer profesional, busana yang dikenakan Fuji tetap berhasil memaksimalkan penampilan sang selebriti, seperti yang kita ketahui. Fuji anti-utami, Fuji, menjawab ledekan netizen. Sebelumnya, ia mendapat komentar miring saat berfoto dengan sales mobil di Semarang pada Februari 2024 lalu. Pada saat itu wajah Fuji dinilai berbeda jauh ketika tampil di media sosial. Tak cuma itu, mantan kekasih tarik halilintar itu disebut, sebut memiliki aura makrib, aura gelap, tak secantik seperti biasanya. Menanggapi persoalan itu dalam akun TikTok saat berjualan, Fuji mengaku tak mau ambil pusing dengan apa yang dikatakan netizen terhadap dirinya. Aura makrib ya? Iya, nggak apa-apa. Magrib aku salat. Magrib, subuh, terserah deh, ucap Fuji saat live dilansir melalui akun Instagram Bunsteutik dikutip pada Selasa, 5 Maret 2024. Walaupun di ledek netizen, rupanya Fuji Utami sama sekali tak terpengaruh dan menanggapinya secara santai. Bahkan tak ikut merespons perkataan netizen seolah-olah menjelek-jelekkan dirinya. Udah aku tuh aslinya jelek, udah. Aura aku magrib, aku jelek, aku buluk, tutur Fuji Utami dalam video singkat tersebut. Kendati begitu, Fuji menanggapi komentar haters ini menuai pujian bagi banyak fansnya, karena Fuji mulai mengendalikan emosinya. Namun ada pula menyebut Fuji tetap terlihat cantik, setiap saat dengan kepribadiannya yang apa adanya. Bagus komennya Fuji, Anda telah lulus jadi public figure, komentar netizen. Nggak apa-apa dibilang Aura Magrib, yang penting rezekinya seterang cahaya duha, sahut netizen lainnya. Sudahlah cantik apapun kata orang kamu cantik dan kamu hoki santai aja orang bilang apapun yege jelas uang terus mengalir ya say, timpal netizen lainnya, selain itu. Nama Fujianti pastinya sudah tidak asing di telinga masyarakat Indonesia. Ia merupakan adik ipar mendiang Vanessa Angel yang sekarang sudah menjadi salah satu selebritis berpengaruh di Indonesia. Ia, sudah mencicipi berbagai macam jenis sektor hiburan, salah satunya ia pernah memerankan film bertajuk bukan Cinderella yang tayang pada 2022 lalu. Di usia yang masih muda, yakni 21 tahun, Fuji sudah memiliki rumah mewah yang ia bayar secara kesenilai Rp 12 miliar. Belum lama ini, Fuji membagikan potret rumah barunya yang dipenuhi dengan desain klasik minimalis dengan nuansa putih di setiap sudutnya. Dapur rumah Fuji juga tak kalah mewahnya, dapurnya dipenuhi ornamen kayu yang membuat dapurnya terlihat semak.